Perguruan tinggi swasta terbaik dengan jumlah mahasiswa terbanyak di wilayah Overtis 12, Papua dan Papua Barat Dari hanya memiliki 150 mahasiswa sejak awal berdirinya Kini jumlah mahasiswa telah mencapai 4.800 mahasiswa dan telah menghasilkan 10.000 lebih alumik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura memiliki beberapa jurusan Atau program studi yang terdiri dari teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota Teknik mesin, teknik pertambangan, teknik geologi, teknik elektro, teknik informatika, sistem informasi, fasilis farmasi, analis kesehatan, akutansi, pemerintahan, hubungan internasional, dan sastra Inggris Beasiswa yang diterima sebagai hak mahasiswa yang sangat banyak Mulai dari jalur dari Beasiswa KID, dari Kemen Giput, Beasiswa BPSDM Provinsi Papua, Beasiswa Pemba Kota Jayapura Dan Kota Provinsi Papua, dan Papua Barat Beasiswa Bank Indonesia, Beasiswa LP Maka Namun yang menerima Beasiswa-Beasiswa Cersimut hanya beberapa orang saja karena ada batasan-batasannya Sedangkan saat ini pasar global semakin meningkat Naiknya harganya BBM, mulai dari SPP di kampus dan biaya hidup selama mahasiswa Kudia di Jayapura Biaya pembangunan setelah masuk kampus mahasiswa membayar sekitar 2.700.000 rupiah Namun fasilitas yang diterima sangat minim Mulai dari ruangan kelas yang overkapasitas, kekurangan kursi di kelas, kekurangan kipas angin, kekurangan ruangan kelas belajar, kekurangan toilet umum, perpustakaan yang belum pernah pengadaan buku-buku terbaru Saat aktivitas kampus semakin masih menggunakan HP, setiap mahasiswa diwajibkan memakai HP, agar tidak ketinggalan informasi Fasilitas yang harus disiapkan dari kampus ialah YFU gratif atau perusahaan datang Banyak UKM-UKM dan UKM-UKM, bubana fakultas dan MP sangat membutuhkan ke sekretariat Agar mampu menjalankan roda organisasi di lingkungan kampus UFUJ Mudah mengembangkan kepada setiap mahasiswa Untuk itu, kami mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi di Akura menyatakan sikap Satu, segera membangun toilet umum yang layak bagi mahasiswa Dua, lembaga segera menyediakan sekretariat 5 BEM, fakultas dan 16 MPS Tiga, lembaga segera menyediakan pengadaan buku-buku terbaru di perpustakaan dan menyediakan laboratorium yang layak bagi mahasiswa Empat, lembaga menyediakan bekerja belajar yang layak bagi mahasiswa dan memberikan fasilitas seperti papan tulis, kipas angin, dan membangun ruang kelas yang layak Yang setelah mahasiswa berpapasitas Mengetahui, urlaku umum, bingk doai Tangan menjawab, BEM, WSDJ, Rony BZ Tangan menjawab, BEM, 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 BEM Terima kasih.